Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to back my channel tentunya di channel saya guys ya nah di kesempatan dan di video kali ini guys kita mau menerangkan sedikit lagi nih guys tentang terus nih dan bagi anda peng pelanggan terus mi yang setia kini telah hadir dari aplikasi terus nih guys yang sangat membantu karena maya kita nyalakan dulu ya seperti ini Hai nah sepertinya guys dulu kita cuma pakai yang nih mini ATM buku pin yang ini ya Nah dari terus mi biasanya kita pakai ini Nah sekarang kabar gembira guys bagi anda pelanggan terus nih kita sudah dihadiri lagi 3 aplikasi terbaru dari terus mi selain mini ATM buku pin kita dihadiri lagi nih TDSP DSP transfer dana dari Primanta guys nah nih seperti ini silo ya tak makan kamera terbentar nah seperti nah guys seperti ini aplikasinya ya Nah aplikasi terbaru dari terus mi yaitu DSP transfer dana Primanta nah ini ini guys aplikasinya sangat keren daripada mini ATM buku pin karena ini semua ATM ya mulai dari ATM besi yang sering ditolak ditolak di aplikasi ini nih di aplikasi ini Primanta nih disini kan tidak support dia kalau Bang besi tidak sempat besi sama eh banyak yang tidak di support di sini ini guys ATM TM nya karena saya sudah coba kebanyakan ATM sini nggak di support dengan aplikasi ini banyak buat ATM yang tidak terbaca Nah kalau di sini disini sumber ATM sumber emas juga nggak terbaca disitu Nah kalau di sini dia terbaca semua guys nah hebatnya ini dia bisa kebaca semua semua tems yang yang penting ATM nya sudah semua bank gitu ya maksudnya dia bisa ke ATM manapun gitu guys sudah ada logo ATM bersamanya gitu maksudnya sudah ada logo ATM bersamanya pasti bisa kebaca di sini guys Nah kalau di di sini yang tadi besi itu enggak kebaca walaupun ada logo ATM bersamanya sama sumber emas enggak kebaca juga kalau disini kebaca semua kebaca kalau semua disini guys nah fungsinya sama disini ada transfer ada transfer ketinggal colokan kartu terus tarik tunai tinggal colokan kartu di sini nanti dia kebaca ya lalu cek saldo juga ada sama juga guys ya 6500 kalau cek saldo 4000 kalau tarik tunai 6500 sama transfer kalau transfer ke rekening utama sama fungsinya juga seperti itu 6500 Nah kalau tes khosnya di sini guys ini ada ekotest nah seperti ini ini merhatikan jaringan stabil Nah kalau disini Nah kalau ada aplikasi ini bukan dari KB buku pin ya ini dari dsp jadi kalau ATM buku pin dimasukkan ini tetap ambil uang 4000 kalau kita cek saldo tarik tunai 6500 nah pengaturannya di sini guys ya nih pengaturannya riwayat transaksi semua disini ada nih nah riwayat transaksinya terus hapus riwayat transaksi ini kalau ubah parameter ini terus setting rekening di sini guys ya Nah nanti ini kodenya kita minta dari CS nya guys ya CS dari terus nih yang nomor lainnya ada di sini nih ada di belakangnya kalau di pilih kita dapat infonya dari hal desk help desknya terus mihal desk infonya gitu guys guys ya beli nih ngomongnya ngomongnya nah sudah disini tertera guys jadi tinggal set aja Nah kalau aplikasi ini tinggal kita download di disini guys ya nih marketplace nya semacam eh Playstore gitu kalau di Android nah nih sepertinya enggak makan kamera ini seperti itu guys kamera ini tuh tuh seperti itu jadi tinggal download aja di sini setelah download selesai nanti kalian bisa dipandu oleh CS dari terus mini guys ya ya ini nomor ini ada di sini nih jadi disitu minta cara daftarin ini nanti dipandu nanti bisa telepon via telepon atau via chat nanti dipandu guys ya nanti dipandu oleh CS nya seperti itu nah ketiga sudah aktif Anda bisa sudah pakai ini bisa dipakai semua ya saya enggak Anu pasti Anda sudah tahu karena sudah terbiasa pakai mini ATM yang mukupin ini nah sama gunanya disitu cuma yang membedakan dia support semua ATM semua ATM yang ada logo ATM bersamanya gitu nah maksudnya kalau pakai ini kalau misalnya anunya biayanya sama 6500 sama 4000 gitu guys setelah sudah berhasil didaftarkan dan dipandu oleh CS nya nanti kita setting rekening di sini nah misalnya juga minta di CS nya gitu masukkan rekening anda karena semua uang yang tertarik larinya ke rekening anda ngirimnya gitu seperti itu guys jangan masukkan rekening orang karena rekening yang kamu masukkan itu yang kenyang karena semuanya uang yang kamu tarik atau transfer ke rekening otamennya semua lari ke rekening penampungnya di sini nih setting rekening penampung nah tuh seperti itu guys jadi sangat berguna aplikasi ini guys kadang kalau disini gangguan disini kan sering gangguan tuh sini sering gangguan sering error karena kita mau pakai enggak mau nah ada sistem yang error nah kalau disini jarang sama sekali saya dapat error disini guys pasti berfungsi terus sekarang sistemnya error disini karena ini langsung dari primantanya gitu kalau ini kan dari bank banget mbukupin nah disini sering gangguan dia sering sekali kayak kejadian tadi siang juga gangguan juga dia sama ini nih nih sering gangguan juga dia guys tapi dia ini khusus nggak ada aplikasi dari karena ini bukan terusnya jadi aplikasinya semata ini doang karena ini ini resmi dari bank mbukupin nah gitu dari scm-dx kalau ini dari terus media ada aplikasi lain selain mini ATM nya ini karena banyak aplikasi disini yang kita bisa fungsikan seperti ini BRIMO ada link aja ada GV nah itu kan fungsinya lebih murah-murah semua dibandingkan dengan mini ATM mbukupin karena kalau kita kita transport di gp ini dia lebih hemat karena cuma 3000 rupiah diberi mojum 2500 Nah kalau anda punya akun BRIMO masukkan sini Anda punya akun BRI link mobile masukkan sini semua bisa dipakai guys ya nah ini yang paling mantepnya yang terbaru dari terus migas nah DSP ini saya sarankan disini karena dia saya jarang error pasti lancar terus dia guys ya jadi ya bagian pelanggan terus nih sangat berguna bagi anda yang sering kena masalah error atau jaringan lelit Nah pakai nih guys Insyaallah aman tentram dan damai oke seperti itu guys info dari saya sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati